Dalam rangka merayakan hari jadi ke-8, media online Jambi Daily melakukan kegiatan berbagi kepada anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu. Kegiatan berbagi ini sudah menjadi agenda rutin tahunan Jambi Daily untuk merayakan hari jadinya. Jambi Daily yang merupakan media online terkebuka di Jambi berayakan hari jadi ke-8. Tepat di tagal 17 September 2020, Jambi Daily melakukan kegiatan berbagi untuk menyantuni puluhan anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu. Yakni Pantai Asuhan Terata yang beralamat di Jalan Sersan Muslim, Kelurahan Beringin, Kecamatan Jambi Selatan. Hadir langsung pada kegiatan berbagi tersebut pimpinan Jambi Daily Heri Rawas, Beberat Henry Nursal, dan seluruh tim kerja Jambi Daily. Hadir pula pada kegiatan tersebut Ketua PWI Provinsi Jambi, Raden Retuan Agus, yang juga sebagai penasehat media Jambi Daily. Pada kegiatan tersebut, Jambi Daily memberikan bantuan sembako seperti beras, telur, mie instan, gula, dan teh kepada pihak panti. Selain itu juga memberikan uang saku kepada para anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu. Pimpinan redaksi Jambi Daily, Henry Dorsal, berharap kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan para anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu. Ketua PWI Pokja, Kota Jambi ini berharap di usia ke-8, Jambi Daily dapat lebih teguh dalam memberikan informasi yang terbaik di masyarakat. Tidak hanya untuk Jambi Daily.com, tapi juga untuk media seluruh yang ada di Jambi, untuk organisasi vers juga yang ada di Jambi. Di sini kami berbahagia karena kami didampingi langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jambi, Raden Retuan Agus. Beliau juga adalah sosok penasehat di Jambi Daily.com. Beliau selama ini selalu memimping kami. Harapan besarnya ke depan dengan ulang tahun Jambi Daily tentu kami ingin memberikan informasi yang lebih baik lagi. Kami ingin perbaiki lagi. Banyak PR kami, banyak hal-hal yang belum sempat kami sampaikan kepada masyarakat. Atau bahkan mungkin belum bisa kami berikan kepada masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin ke depan. Ketua PWI Provinsi Jambi, Raden Retuan Agus menyampaikan selamat atas hari jadi Jambi Daily ke-8. Ia berharap Jambi Daily terus sukses dan jaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Saya atas nama Ketua PWI Provinsi Jambi dan sekaligus penasehat dari Jambi Daily mengucapkan selamat ulang tahun ke-8. Jambi Daily semakin ke depan, semakin eksis dan sukses, maju dan jaya untuk Indonesia khususnya Jambi. Padahal ini Jambi Daily setiap pemberitaan dan setiap untuk segmennya selalu berjalan dengan real dan sesuai dengan kode ITB Jurnalistik. Sementara pimpinan Panti Asuhan Teratai, Ahadiyah, mengucapkan terbakasi kepada Jambi Daily yang sudah berbagi dan memberikan bantuan. Ia mendoakan Jambi Daily tetap maju dan sukses. Jambi Daily dalam rangka ulang tahun yang ke-8 tahun datang berkunjung ke Panti Asuhan kami ini. Mudah-mudahan Jambi Daily selalu sukses. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kami pun selalu disantunin. Amin.